ini adalah PLT saya, PLT-S sistem 24V dengan baterai live poempat, nah ini ada pertanyaan ini caranya memparalel baterai live poempat ini bagaimana dan apakah memerlukan balancer untuk tiap-tiap baterainya ini ada pertanyaan dari seorang subscriber, oke dalam video ini akan saya jawab untuk paralel baterai live poempat ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar di sebuah video saya, nah ini di belakang saya ini baterainya saya punya baterai ini ada 4 saya punya 4 baterai nah disini terdiri dari 3 bank 3 bank ini saya paralel menjadi 1 ini ada yang menanyakan ini di paralel ini masing-masing butuh balancer enggak ini apa cukup BMS saja nah saya akan jawab dalam video ini simak videonya oke ini dia baterai saya ada 4 1, 2, 3, 4 ini masing-masing sistemnya 24 volt saya pakai sistem 24 volt jadi yang bawah ini 24 volt 100 AH atasnya 24 volt 100 AH yang ini paling atas ini ada 2 ini jadi 1 bank ini 24 volt 150 AH nah itu pertanyaan yang diberikan sama seorang subscriber saya itu ini di seri ini butuh balancer sendiri atau cuma cukup BMS saja nah ini mari kita lihat jadi disini di masing-masing baterai ini saya memasang aktif balancer nah seperti bisa dilihat ini ini adalah sebuah aktif balancer ini ukurannya 5 ampere untuk 8S 5 ampere 8S atau untuk 24 volt untuk baterai live pompa 24 volt ini masing-masing baterai ini punya aktif balancer sendiri itu juga yang di dalam ini yang hitam-hitam ini juga sama memiliki aktif balancer di dalamnya nah misalnya cuma BMS saja misalnya itu kan pakai BMS BMS ini semuanya ada BMS selain aktif balancer ada BMS nya juga misalnya tidak pakai aktif balancer cuma mengandalkan BMS saja apa bisa digunakan saya jawab itu bisa kita bisa menggunakannya tanpa aktif balancer cuma mungkin kalau terjadi ya dipastikan dulu ketika merangkai nya atau merakit baterai live pompa nya itu di top balancing bottom balancing atau top balancing itu dua-duanya jika perlu itu dilakukan semua tapi yang utama itu top balancing tujuannya apa biar baterai nya itu tegangannya tiap cell nya itu dari 8S 8S itu punya saya ini kalau 24V kalau 12V berarti 4S itu semuanya itu balance misalnya tidak balance itu nanti akhirnya BMS nya pekerja jadi semuanya ini ada BMS nya ini BMS nya itu hampir tidak bekerja hanya sebagai fitur keamanan saja tujuannya untuk cut off atas dan cut off bawah cut off atas misalnya baterai nya sudah penuh maka dia akan memutuskan arus charging nya sedangkan cut off bawah jika baterai nya mau habis ini baterai nya mau habis tegangannya itu masing-masing 2,5V tiap cell nya tugas BMS itu akan memutus memutus arus discharging atau arus ke inverter itu tujuannya BMS misalnya tidak pakai BMS baterai nya sampai kering kehabisan sampai 0V itu maka baterai life pump atau baterai lithium lainnya itu akan mengalami kerusakan itu tugasnya dari BMS atau fungsi dari BMS makanya wajib pakai BMS kalau tidak pakai BMS bisa ya bisa tapi ya ekstra kita harus ekstra menjaganya jangan sampai kehabisan kalau tidak pakai BMS berarti yang diandalkan itu LVD Low Voltage Disconnect sama mungkin HVD High Voltage Disconnect mungkin yang dipakai itu dengan fitur cut off dari Solar Charge Controller itu yang dipakai atau yang diandalkan kalau saya memakai semuanya di SCC ini juga ada cut off di LVD ada di BMS juga ada semuanya saya gunakan tujuannya apa saya berhati-hati biar baterainya tentunya awet karena waktu BEP atau break even point atau return on investment untuk panel surya balik modalnya ini saya masang panel surya ini lama bisa di atas 10 tahun jadi saya harus berhati-hati sekali tujuannya memasang BMS itu ya biar baterainya tidak rusak untuk skema pemasangannya seperti di gambar ini bisa kita lihat ini ada 4 baterai atau 4 bank baterai ini ini punya saya kebetulan cuma 3 jadi tinggal dikurangi 1 tapi untuk skemanya bisa dipilih dari 4 jenis ini dan untuk aturan paralel maupun seri itu ukuran kabelnya itu sama diusahakan sama untuk meminimalisir hambatan dari kabelnya ini saya pakai 25 mm untuk tiap kabelnya sesuai perhitungan dari kalkulator listrikan sudah saya perhitungkan dengan matang biar apa biar ini tidak panas terus baterainya ini hambatan untuk tiap kabelnya itu sama setelah diparal seperti skema tadi mungkin dari 4 itu kita milih salah satu baru nanti menuju ke MCB MCB DC atau MCB baterai kebetulan saya tidak pakai MCB tapi saya pakainya FUS ANL karena dulu saya itu pakainya sistem 12V ini saya butuh itu 150A 150A itu MCB yang 150A itu ya ada tapi lumayan mahal dan jarang ini saya pakainya FUS ANL sampai sekarang di sistem 24V juga saya masih pakai FUS ANL sampai 150A sama saja sebagai fungsi keamanan pertimbangan lainnya kalau namanya MCB itu kan kalau disana itu keaman dengan anak-anak itu nanti dimatikan malah oke saya sampaikan opsi lain juga jika memang mau memparalel baterai misalnya tidak memakai tidak memakai aktif balancer untuk tiap baterainya sama dengannya saya sampaikan di video-video saya yang lama kita bisa memakai ultra kapasitor ya berarti tentukan juga sama ini ukurannya kebetulan sistemnya ini 24V berarti kita harus pakai 24V ini saya pakai ini masih waktu 12V ini kurang satu kalau saya pakai ini ini solusi lain jika kita tidak memakai aktif balancer di tiap tiap baterainya jadi fungsi dari aktif balancer ini bisa digantikan dengan ini ultra kapasitor ini karena ini satu ultra kapasitor ini bisa mengeluarkan arus 1000 ampere untuk satu perangkatnya karena potensi baterai tidak balance untuk tiap selnya itu biasanya ketika mendapatkan arus discharging atau mengeluarkan arus discharging yang cukup besar itu baterai itu cenderung akan tidak balance ketika menggunakan ultra kapasitor ini ultra kapasitor ini arus discharging itu akan ditanggulangi atau disuplai dari ultra kapasitor ini jadi baterainya akan tetap aman dan tetap balance tentunya itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf abilai tawih berhidih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati